Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir islahiyah Maksudnya tentang konsep konstruktif dan destruktif Membangun dan merusak Tentu ini terkait dengan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita Kita bisa melihat beberapa referensi kitab-kitab tafsir Dan juga ma'ajim lukawiyah Kitab-kitab tentang kamus bahasa Bahwa kalimat al-islah ini tentu terkait dengan kata solaha atau kata kemaslahatan Dan ini tentunya Apa yang dilakukan oleh orang Arahnya adalah bagaimana bermanfaat bagaimana memberikan maslahat Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja Apa yang dilakukan justru memberikan mafsadat Kerusakan memberikan madurat Sesuatu yang membahayakan Nah kita kalau melihat Apa yang pernah dijelaskan oleh para ulama tentang al-islah Ada ayat al-Quran yang perlu saya kutip disini Yaitu A'udzubillahimina syaitanur rajim In uridu illal islahha mastata'atu wa mataufiki illa billah Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib Ayat ini Hikayat Tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam Kepada para pengikutnya atau umatnya Yang mana pada saat itu Umat Nabi Shu'aib alaihi salam Dikenal dengan Orang-orang yang ketika berinteraksi sosial Tidak jujur Dalam Berniaga misalkan Kitab-kitab Sejarah Menjelaskan atau memberikan gambaran Bahwa umat Nabi Shu'aib alaihi salam itu Sangat tidak profesional ketika berniaga Artinya apa? Misalkan Dari Timbangan kemudian tidak sesuai Dari takaran ukuran dan seterusnya Nah apa yang terjadi saat itu kemudian Menjadikan Nabi Shu'aib alaihi salam Memberikan tekad untuk bisa Mereformasi Bisa merubah Kebiasaan di Masyarakatnya yang tentu tidak baik Nah Apa yang dilakukan Apa yang diceritakan Tentang Nabi Shu'aib ini Kemudian apa yang Diucapkan Dalam Al-Quran tadi In uridu illal islaha Mastata'tu Bahwa Misi dari apa yang Dilakukan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam Adalah untuk Melakukan Sebuah perubahan Dari hal yang Buruk ke hal yang baik Nah semangat ini Sebenarnya juga bisa Kita Ikuti Dan kita terapkan Di tengah Masyarakat kita Interaksi sosial kita Dimanapun Kapanpun Dengan berbagai kalangan Dan tentunya Islah ini Berbuat baik ini Juga sudah dicontohkan oleh Para ulama Para kiai Para ajangan Para asatif Dengan Tentu level yang Berbeda-beda Tentu dengan Kondisi yang Tidak sama Antara satu Dengan yang lainnya Semangat Untuk islah Melakukan Perubahan Dari yang Buruk Ke sesuatu yang baik Itu Jangan kita Kerucutkan Hanya pada Hal yang Misalkan terkait Dengan orang banyak Atau terkait Dengan orang lain Tapi juga perlu Kita Memahami bahwa Islah itu Itu juga Bisa Dari kita Untuk diri kita sendiri Nah tentu Ini adalah Level yang terkecil Memulai dari Diri kita Untuk Merubah Apa yang Dianggap Kurang tepat Apa yang dianggap Tidak memberikan Manfaat Nah ini juga Adalah bagian Dari islah Yang perlu Kita semua Melakukannya Tentu Tentu Dengan sesuai Kemampuan Mastatok tuh Kalau istilah Dalam Al-Quran tadi Mastatok tuh Yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib Al-Hissalam Nah Perubahan yang Diharapkan disini Adalah bagaimana Kemudian Bisa Kita Menjadikan Atau Memposisikan Diri kita ini Sebagai Teladang Baik bagi Keluarga Kita sendiri Ataupun Bagi masyarakat Yang ada Di sekeliling kita Karena Bagaimanapun juga Kalau Sudah ada Misi Untuk melakukan Islah Perubahan Perbaikan Maka Tentu Tantangannya Juga akan Ada Makanya Para Kiai Ajengan Asatid Sering menyampaikan Bahwa Kalau untuk Menjadi Orang Soleh Itu Sangat Mudah Artinya Apa Lebih mudah Daripada Orang Yang Musleh Menjadi Orang Soleh Orang Yang Baik Itu Lebih Mudah Dan Tantangannya Lebih Ringan Jika Dibandingkan Dengan Menjadi Musleh Orang Yang Melakukan Perubahan Dari Hal Yang Buruk Untuk Hal Yang Baik Nah Tentu Sebelum Kita Melakukan Misi Sebagai Orang Yang Tadi Kategorinya Musleh Ya Tentu Diri Kita Juga Harus Secara Sosial Secara Norma Agama Juga Harus Betul-betul Kita Apa Mengikuti Apa yang Semestinya Nah Tentunya Semangat Untuk Islah Ini Juga Kita Bisa Mengambil Referensi Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Yang Tentu Hadis Ini Sudah Sangat Familiar Kita Kalangan Santri Umat Islam Secara Umum Di Indonesia Atau Bahkan Di Luar Indonesia Dari Kalangan Usia Berapapun Itu Biasanya Sudah Mengenal Dengan Istilah Ada Beberapa Ada Hadis Nabi Yang Sangat Familiar Yaitu Inna Fil Jasadi Mudughatun Iza Soluhat Soluhal Jasadukulluh Wa Iza Fasadal Jasadukulluh Ala Wahiyah Al-Qalbu Ini Sabda Rasulullah Bahwa Dalam Diri Manusia Atau Kita Ini Ada Segumpal Daging Yang Disitu Dikenal Dengan Al-Qalb Yang Menjadi Inti Dari Apa Yang Nanti Bisa Tindakan Kita Itu Baik Atau Buruk Jadi Kalau Hati Itu Baik Maka Seluruh Jasad Tubuh Kita Juga Akan Baik Begitu Juga Kebalikannya Nah Paling Tidak Dalam Hadis Ini Ada Kata Soluha Artinya Kemaslahatan Baik Kemudian Ada Fasada Ada Fasad Rusak Nah Ini Kalau Dikaitkan Dengan Islah Melakukan Suatu Perubahan Baik Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Keluarga Ataupun Orang Lain Yang Mana Tentunya Islah Itu Adalah Juga Untuk Kemaslahatan Maka Hadis Tadi Juga Bisa Dijadikan Kita Sebagai Referensi Jadi Adanya Apa Adanya Niat Baik Dari Kita Untuk Memperbaiki Lingkungan Kita Itu Juga Terkait Dengan Hati Kemudian Kita Juga Perlu Menegaskan Bahwa Ketika Kita Melakukan Sebuah Perubahan Baik Untuk Diri Kita Keluarga Ataupun Di Sekeliling Kita Dari Hal Buruk Ke Hal Yang Baik Ini Juga Bisa Kita Kaitkan Dengan Satu Kaedah Yang Sangat Familiar Yaitu Al-Amru Bin Ma'ruf Wannah Yu'anil Mungkar Atau Yang Lebih Kenal Kalau Di Negara Kita Dengan Amar Ma'ruf Nah Mungkar Nah Ini Kita Jangan Sampai Salah Menerapkan Amar Amar Ma'ruf Nah Mungkar Betul Kita Melakukan Sebuah Perubahan Adalah Hal Yang Baik Betul Kita Ada Perhatian Terhadap Lingkungan Kita Yang Dianggap Kurang Tepat Kurang Baik Kemudian Kita Ingin Melakukan Hal Hal Yang Lebih Bermanfaat Itu Adalah Hal Yang Baik Tapi Ketika Melakukan Amar Ma'ruf Nah Mungkar Tentu Harus Melihat Berbagai Aspek Yang Terkait Dengan Menegaskan Bahwa Ketika Melakukan Amar Ma'ruf Nah Mungkar Maka Harus Mempertimbangkan Apakah Tindakan Nah Mungkar Itu Bisa Meredam Meniadakan Kemungkaran Yang Ada Tanpa Menimbulkan Kemungkaran Kemaldorotan Yang Lebih Besar Atau Justru Akan Menimbulkan Hal Yang Lebih Besar Yang Lebih Maldorot Lebih Maksadat Nah Ini Menjadi Barometer Kadang-kadang Orang Lupa Dengan Barometer Ini Artinya Apa Dia Lebih Hanya Lebih Menekankan Pada Nahim Mungkarnya Saja Amar Ma'ruf Nahim Mungkarnya Saja Tapi Tidak Mampu Dia Membaca Situasi Dan Kondisi Mohon Maaf Sehingga Kita Di Indonesia Pernah Situasi Yang Ada Ini Justru Menjadi Ricuh Menjadi Rancu Dengan Adanya Sekelompok Orang Yang Selalu Mengedepankan Jargon Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Tapi Justru Apa Yang Dilakukan Itu Malah Menimbulkan Mafsadat Madrot Yang Lebih Besar Di Tengah Masyarakat Nah Ini Nahum Jangan 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 Sampai Seperti Itu Untuk Itu Perlu Dalam Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Yang Saya Kaitkan Dengan Al-Islah Atau Melakukan Sebuah Perubahan Yang Lebih Baik Dari Kondisi Yang Sebelumnya Memperbaiki Keadaan Nah Ini Harus Juga Membaca Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Makanya Para Ulama Itu Menyampaikan Ketika Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Maka Jangan Sampai Kemudian Menimbulkan Hal Yang Lebih Madrot Mafsadat Yang Lebih Besar Nah Ini Kemudian Kalau Kita Coba Mengkaitkan Atau Mereferensikan Kepada Hadis Lain Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Ada Satu Hadis Yang Disitu Menjelaskan Tentang Keutamaan Orang-orang Yang melakukan Islah Atau Perbaikan Ada Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Bada'al Islamu Ghariban Wasaya'udu Ghariban Kama Bada'a Kemudian Para Kata Rasulullah Islam Ini Datang Ketika Islam Pertama Kali Disebarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sesuatu Yang Asing Nah Kemudian Nanti Di kemudian Hari Akan Kembali Seperti Permulaan Islam Yaitu Sesuatu Yang Asing Kemudian Para sahabat Bertanya Famanil Hurubau Wahai Rasulullah Siapa Mereka Orang-orang Yang Dianggap Asing Atau Apa Tidak Tidak Umum Di masyarakat Rasulullah Dalam satu Riwat Menjelaskan Alladzina Yuslihuna Yaitu Mereka Yang Melakukan Misi Untuk Perubahan Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Ketika Orang Pada Umumnya Melakukan Kemapsadatan Atau Kerusakan Nah Ini Saya Kira Menjadi Satu Di antara Penguat Bahwa Orang-orang Al-Muslihun Orang-orang Yang melakukan Perbaikan Dalam Bidang Apapun Tentunya Perbaikan Dari hal yang Buruk Ke hal yang Lebih baik Itu adalah Merupakan Orang Yang dianggap Sangat Baik Sebagaimana Tadi Yang Ditegaskan Oleh Rasulullah S.A.W Nah Ini Tentunya Al-Islah Di sini Kalau kita Fahami Dari Ayat Al-Quran Yang tadi Dikutip Kemudian Ada Hadis Rasulullah S.A.W Ini Juga Sebenarnya Secara Pelaksanaan Itu Sudah Dilakukan Oleh Para Ulama Oleh Para Kiai Para Ajingan Para Asatid Khusususnya Kita Di Indonesia Jadi Tadi Sudah Saya Singgung Dengan Kemampuan Masing-masing Dengan Lingkup Yang Sesuai Dengan Kemampuannya Beliau Beliau Sudah Melakukan Perubahan Termasuk Juga Pada Saat Ini Misalkan Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Kegiatan Di Pesantren Kegiatan Keagamaan Juga Dikondisikan Dikondisikan Dengan Keadaan Yang Terjadi Saat Ini Sehingga Semangat Beragama Semangat Pendidikan Di Antaranya Pendidikan Santren Itu Tetap Berjalan Tetap Menjadi Sesuatu Yang Dijadikan Prioritas Walaupun Keadaannya Tentu Berbeda Dengan Keadaan Sebelum Pandemi COVID-19 Nah Ini Saya Kira Apa Yang Kita Perlu Fahami Tentang Memahami Al-Islah Atau Perbaikan Nah Tentu Apa Yang Sudah Para Ulama Jelaskan Dalam Berbagai Kitab Yang Menjadi Referensi Di Kalangan Kita Umat Islam Di Indonesia Khususnya Di Kalangan Pesantren Hampir Semua Mengatakan Bahwa Islah Perubahan Ini Tentu Harus Pertama Tadi Memahami Situasi Di Sekitarnya Dan Yang Kedua Adalah Kita Harus Memiliki Ilmunya Nah Maksudnya Apa Memiliki Ilmunya Maksudnya Adalah Jangan Sampai Kita Melakukan Sesuatu Kemudian Kita Tidak Memahami Sesuatu Sesuatu Tersebut Nah Ini Sangat Berbahaya Nanti Bukan Saja Dolun Tapi Dolun Mudilun Dia Tersesat Dan Menyesatkan Orang Lain Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Makanya Dalam Konsep Islah Itu Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Bisa Memposisikan Sebagai Muslehun Tapi Sesuai Dengan Kemampuan Dan Pemahaman Yang Kita Miliki Jadi Yang Dimaksud Dengan Al-Islah Disini Adalah Bagaimana Berusaha Untuk Memperbaiki Lingkungan Dari Keadaan Yang buruk Ke Keadaan Yang Lebih Baik Ada Satu Ayat Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat Sepuluh Yang Juga Terkait Dengan Al-Islah Ini Ayat Ini Memberikan Pesan Pertama Bahwa Sesama Umat Islam Itu Saudara Saudara Seiman Nah Ini Uhuah Dinia Seagama Nah Kemudian Pesan Yang Berikutnya Adalah Agar Bisa Mendamaikan Antar Sesama Manusia Apalagi Masih Ada Ikatan Persaudaraan Dalam hal ini Persaudaraan Secara Agama Atau Akidah Nah Islah Disini Dalam Makna Yang Luas Itu Juga Termasuk Bagaimana Bisa Menjadi Penengah Menjadi Orang Yang Memberikan Solusi Bagi Siapapun Yang Membutuhkan Termasuk Bagi Mereka Yang Dalam Dalam Keadaan Konflik Nah Ini Ada Islah Tadi Dalam Ayat Al-Quran Maka Dari Itu Kita Bisa Memaknai Al-Islah Disini Tentu Yang Dengan Makna Yang Lebih Luas Apapun Yang Disitu Kita Memberikan Peran Untuk Memperbaiki Keadaan Apalagi Terkait Dengan Al-umur Ad-Diniyah Masalah Masalah Keagamaan Nah Ini Menjadi Sesuatu Yang Terkait Dengan Pembahasan Kita Pada Kali Ini Untuk Itu Referensi Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Ulama Dengan Berbagai Kitab Yang Bisa Terkait Dengan Akhlak Dengan Tasawuf Dengan Fikih Dengan Tarikh Sejarah Dan Seterusnya Bahkan Dengan Tafsir Dengan Hadis Sangat Memberikan Penjelasan Yang Sangat Gamblang Memberikan Penjelasan Yang Sangat Gamblang Tentang Makna Al-Islah Itu Sendiri Sebagai Sesuatu Yang Sangat Positif Dan Dibutuhkan Dan Yang Perlu Diperhatikan Disini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Islah Maka Tantangannya Luar Biasa Jadi Tafsir Islah Atau Kata Islah Yang Sudah Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Saya Kira Sudah Kita Kaitkan Dengan Berbagai Rujukan Dari Ayat Al-Quran Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Sudah Sudah Kita Kaitkan Dengan Konteks Kekinian Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kira Dengan Memperbaiki Keadaan Yang Terkait Dengan Diri Kita Keluarga Dan Lingkungan Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Adalah Merupakan Spirit Bulan Ramadan Dan Kita Siap Bangkit Dari Krisis Itu Saja Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh